Alhamdulillah, sekarang kita melakukan di bulan Ramadan ini sholat rawatib, sholat sunnah, dan sholat fardu di masjid dan melakukan amal-amalan ibadah sunnah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir pada majlis ta'lim ini dengan mengucapkan, Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat beriringkan salam, kita curahkan kepada baginda kita, nadi besar kita, yang mana telah membawa umatnya dari alam kejahilan sampai alam yang penuh dengan keilmuan seperti sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja yang dikintai Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahiminasyaitanirajim. Ya ayyuhal lazina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba ala lazina min kablikum la'allakum tatbakun Ya ayyuhal lazina amanu wahai orang-orang yang beriman kutiba alaikumussiyam diwajibkan atas kamu untuk berpuasa kama kutiba ala lazina min kablikum sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu la'allakum tatbakun agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ini diakhiri dengan la'allakum tatbakun agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja yang dikintai Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita berpuasa dengan benar maka akan ada peningkatan keimanan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika iman dan takwa kita meningkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka meningkatlah amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang sebelumnya kita melakukan amal ibadah pada bulan yang lalu hanya solat fardu di masjid Alhamdulillah sekarang kita melakukan di bulan Ramadan ini solat rawatib, solat sunnah, dan solat fardu di masjid dan melakukan amal-amalan ibadah sunnah lainnya Alhamdulillah itu apabila ketika kuasa kita menjadi benar Bapak-bapak, ibu-ibu, dan remaja yang dikintai Allah subhanahu wa ta'ala disini kita akan saling belajar tentang Al-Quran, kira asil Al-Quran, membaca Al-Quran ada orang yang paling rugi pada bulan ini siapa mereka? yakni orang yang mendapatkan bulan Ramadan orang yang hidup di dalam bulan Ramadan melalui bulan Ramadan akan tetapi tak melakukan amal yang penting ini baginya yakni, kira atil Al-Quran membaca Al-Quran fa'innahu yakti yaum al-qiyamah sesungguhnya Al-Quran ini akan datang ke pengkau pada yaum al-qiyamah safi'ani ashabihi memberikan syafa'at kepada kita banyak kaum muslimin wal muslimat sekarang ini menghabiskan waktu Ramadan-nya untuk melihat media sosial seperti Twitter, FB, Instagram dan khususnya untuk para pemuda yaitu TikTok fa'innahu yakti yaum al-qiyamah safi'ani ashabihi Al-Quran akan datang pada yaum al-qiyamah memberikan syafa'at kepada kita bukan Instagram, bukan media sosial bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Ambo tak lancar membaca Al-Quran ni Ustaz jangan lo bersedih mau lancar mau tak lancar membaca Al-Quran la'akulu alif lam mim alif lam mim itu tidak dihitung dengan satu huruf alif lam mim ada empat huruf di dalam alif lam mim surah Al-Baqarah ayat pertama dan setiap hurufnya dibalas dengan sepuluh kebaikan dan apa lagi pada bulan sesi Ramadan ini akan ditambah akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan kita dan apabila kita melakukan keburukan akan dilipat-gandakan pula dosa yang kita kerjakan dan Al-Quran ini adalah yang menunjukkan mana yang lurus mana yang bengkok dan mana yang salah kita jangan ragu jangan bimbang marilah kita pada bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Quran memperbanyak khutam Al-Quran pada bulan Ramadan ini karena tak semua orang yang mendapatkan bulan Ramadan ini dan pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran dan memiliki di dalamnya malam Laylatul Qadr dan sesungguhnya telah kami turunkan pada malam itu malam Laylatul Qadr dan apa itu malam Laylatul Qadr Malam Laylatul Qadr lebih baik daripada seribu bulan bapak-bapak ibu-ibu dan para remaja yang dikintai Allah SWT oleh sebab itu Alhamdulillah wa syukri lillah kita berjumpa pada bulan ini yang mana banyak kaum muslimin wal muslimat yang di luar sana ingin berjumpa dengan bulan Ramadan akan tetapi tidak diizinkan oleh Allah SWT oleh sebab itu marilah kita melakukan amal-amalan soleh memperbanyak membaca Al-Quran kira atil Quran adalah investasi terbesar kita untuk yang mulqi memberikan syafat kepada kita oleh sebab itu memperbanyak membaca Al-Quran dan amalan soleh dan menjauhi apa yang Allah SWT larang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mohon maaf kalau ada hata yang kurang makanan di hati Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton